Kavit Wahyu Danusiri, pemuda pedukuhan Kepuh Desa Trikarso RT2 RW2 Kecamatan Seruang, membuat wayang yang berbahan kertas dupleks. Anak dari pasangan Saiful dan Aziza ini dalam keseharianya membuat wayang kertas dengan dibantu oleh dua adik kandungnya, yakni Kavit Budi Raharjo dan Satrio. Budi bertugas untuk membuat sketsa, kemudian si bungsu Satrio, bocah yang duduk di bangku SD bertugas sebagai pemahat, dan Danu bertindak sebagai penyungging serta pemasangan gapet. Danu mengatakan dalam karyanya terdapat tiga jenis wayang, yakni kasaran, setengah halusan, dan halusan. Lama pengerjaannya dilihat dari jenis wayangnya, rata-rata satu hari sampai tujuh hari dengan ukuran terkecil 30 cm hingga terbesar 175 cm. Untuk harga, kisaran 25 ribu rupiah sampai jutaan rupiah tergantung jenis dan ukurannya. Menekuni usaha ini dari apa, Mas? Semenjak Corona, Covid, tahun 2019, kan masalah. Berarti sebelum Corona ya? Iya. Awalnya isang terus ditekuni, ditekuni terus sedih gitu. Tapi memang sebelumnya belum pernah belajar sama sekali? Belum pernah. Berarti otodidak. Otodidak termasuk. Sementara pemasarannya, ia lakukan melalui toko online maupun sosial media dengan pembeli dari berbagai wilayah seperti Purwokerto, Banyumas, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sementara itu, Kades Trikarsso, Kerodin mengatakan apresiasinya dengan adanya pengrajin wayang kertas yang ada di desanya. Pihaknya mendukung dan berharap masyarakat di desa Trikarsso semakin inovatif untuk mengembangkan potensi desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa otomatis selalu mendukung dan mendoakan untuk keberhasilannya. Dan mudah-mudahan ke depan juga mempunyai satu arhat tujuh yang lebih baik, punya peningkatan kehidupan tentunya, dan tercapai di cari banyak. Harapan untuk desa yang besar ini adalah semoga desa Trikarsso bisa menghidupkan seni perwayangan dan mempunyai satu peralatan dan sebagainya yang mendukung tentang kesenian dan nguri-uri masalah kesenian perwayangan ini.